Ayo kita belajar mengenal alat-alat berat dan fungsinya Bucket Wheel Excavator Alat berat ini berukuran besar dan tugas berat yang digunakan dalam operasi penambangan terbuka Alat berat ini dirancang untuk tujuan menghilangkan lapisan penutup batuan, tanah, dan material lainnya Selanjutnya, untuk mengambil endapan mineral di bawahnya seperti batu bara dan lainnya Alat berat ini peralatan berukuran besar yang panjangnya bisa mencapai beberapa luas lapangan sepak bola dan beratnya ribuan ton Compactor Sama seperti penggilas asmal, alat berat ini memiliki banyak nama Yaitu roller, tamping roller, tandem roller, compactor, dan lainnya Fungsinya ialah untuk menekan asfal, tanah, dan material mudah lepas lainnya agar tetap di posisi Sering kita bisa menemukan di jalan raya ada dua jenis roller Yaitu roller halus atau smooth roller dan fatfoot roller Bulldozer Bulldozer adalah sebuah kendaraan besar beroda rantai yang berfungsi menumbangkan pohon, mendorong tanah, serta timunan material, dan lain-lain Alat berat ini memiliki berbagai macam jenis sesuai penggunaannya Ada swan bulldozer yang digunakan untuk lokasi rawa Wheel tractor dozer yang beroda karet Klawler tractor dozer yang beroda seperti kelabang, dan sebagainya Klawler loader Klawler loader merupakan jenis alat berat yang berfungsi untuk membuat berbagai macam material ke dalam damper atau truck Klawler loader menggabungkan stabilitas tractor dengan kemampuan wheel loader Mobilitas klawler loader lebih lambat dari wheel loader Klawler loader memiliki keunggulan dalam bergerak di semua medan dengan roda rantai yang dimilikinya Jangan lupa jatilah P